bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast time afternoon coffee volume 3 baiklah disini mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri mungkin ini wajah baru di youtube SMITN FWS Bogor ya perkenalkan nama saya Iza Afifah biasa dipanggil Afi saya mengajar fisika di SMIT Nurul Fikri Boarding School Bogor oke untuk sesi hari ini masih lanjut dari sesi-sesi yang sebelumnya yaitu sesi program 1 bulan 1 buku untuk pemateri kita atau pengisi acara kita pengisi podcast kita hari ini kita perkenalkan dulu tapi sebenarnya gak terlalu perlu diperkenalkan sih karena sudah menjadi MC pada podcast volume 2 kemarin siapakah dia? kita sambut sang guru inspiratif kita Ustazah Fahnas Aulia Andara oke langsung aja nih ya berarti iya langsung aja oke abis sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa ya teman-teman semuanya rekan-rekan youtube SMITN FWS Bogor perkenalkan mungkin gak perlu kenalan kalau kata Afi tadi ya jadi simpelnya mungkin nanti kalian ketika melihat saya oh ingat itu Kak Naz ya gitu saya guru matematika di SMITN FWS Bogor seperti itu selalu kenal kalau Kak Naz saya apa dong dimanggilnya aku gatel you don't have to try to call yourself like that oke udah segitu aja perkenalannya ngomong-ngomong asalnya dari mana nih biar panjang aja sih perkenalannya asal sebenarnya kalau asal asal tuh membingungkan karena pertama kalau tinggal itu saya di Sukabumi ada rumah orang tua di Sukabumi bukan rumah saya tapi asal keluarga itu agak campur aduk karena dari Sumatera Selatannya ada terus dari Jawa nya juga ada dari sekitaran apa ya kayak Sumateraan sih most of all dari segi kakek buyut sampai sekarang oke berarti disini ada dua buah orang dua buah manusia darah Sumatera iya ternyata itu ya jadi buah juga ya iya oke karena ini masih bulan puasa ya pasti kalau ngomong panjang lebar tuh capek mungkin ya gitu asem mula nanti hawa-hawa disini kan jadi gak enak gitu ya kalau kita kebanyakan bahasa basi gitu jadi mungkin langsung aja ya untuk sesi hari ini kan kita katanya sesi literasi satu bulan satu buku nah berarti disini kak Nas pengen sharing-sharing dong tentang sebuah buku yang udah kak Nas baca gitu kan oke boleh dikenalin dulu gak bukunya buku apa sih oke mungkin sekalian diliatin aja mungkin ya jadi ini buku yang bakal aku gak ceritain sih ya mungkin sekilas akan aku bahas di podcast kali ini judulnya tuh GRIT G-R-I-T mungkin kalau yang pernah baca Al-Quran versi bahasa Arab dan ditranslasi ke bahasa Indonesia tuh banyak banget sih kata GRIT ini muncul artinya tuh tabah kalau di Indonesia kayak gitu karangan sebenernya bukan karangan lebih ke isinya tuh tentang jurnal penelitian dia ketika ambil kelas PHD dia di psikologi sekitaran tahun 2004 sampai 2006 kayak gitu jadi dia tuh ambil psikologi kesuksesan kemudian mengamati beberapa hal sampai akhirnya dapet sih hasilnya dibukukan jadi buku GRIT ini awalnya tuh di apa ya di publikasinya di New York Times kayak gitu ngomong-ngomong tadi kan bilang dia dia itu siapa sih oh iya dia itu nama mbaknya tapi sebenernya usia itu mirip dengan ibu saya ya 11-12 jadi ibu saya lahiran 1972 kalau beliau tuh yang menulis buku ini tuh Angela Darkworth tuh lahiran 1970 jadi beda dua tahunan jadi kalau saya lihat tuh beliau kayak second mother tapi gak langsung karena saya kayak diajari tapi via buku gitu bukan dari secara lisan dan pengalaman oh berarti secara gak langsung nih berasa ada ikatan batin gitu ya iya karena iya mungkin nanti ya itu oke oke lanjut aja deh sebelum kita ngelik lagi lebih dalam buku ini saya penasaran nih kak kenapa sih kakak pilih buku ini gitu loh apa sih mendasari kakak oh saya pengen baca buku ini kemudian saya pengen sharing ah ke temen-temen gitu loh iya oke mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi karena untuk saya pribadi ketika baca buku biasanya memang tidak random tapi kayak ada satu insight dulu ada ikatan dulu kayaknya nyantol nih sama bahasan ini terus saya butuh nih bahasan ini makanya saya baca kayak gitu even random pun biasanya emang sudah direncanakan sebelumnya gitu untuk terus-terus Sigrid ini pertama kali tahu si istilahnya itu bukan karena bukunya dulu tapi saya kenal penulisnya dulu bukan kenal secara langsung ya tapi waktu itu sekitar tahun 2015 saya lagi penelitian ethno tiba-tiba ada rekan saya bilang nah coba buka youtube deh katanya buka TED Talk katanya gitu ada pembicara bagus katanya terus dia awalnya itu guru matematika saya ngerasa kayak oh guru matematika bisa masuk juga nih ke TED Talk gitu ya saya kira tuh bahasannya seputar matematika kemudian seputar dengan apa edukasi dan sebagainya ternyata beliau ceritanya tuh tentang grid jadi itu kisaran tahun 2016 si videonya dari sana saya mulai kayak ngepoin beliau gitu kan dan sebagainya dan memang dari segi track recordnya terus dots-dots yang dia alami selama hidup gitu ya terus pilihan-pilihan yang dia ambil tuh kan biasanya orang tuh cenderung merasa relate dengan seseorang tuh lebih itu ya lebih punya ikatan gitu dengan si bukunya sendiri kalau saya pribadi kayak gitu gitu kayak ini tuh jadi buku milik saya karena saya ngerasain yang diceritain sama Mbak Angela Duckworthnya itu gitu gitu sih kenapa makanya pilih buku ini dari sekian buku karena memang dari segi kedekatan dengan diri saya ini dekat banget kayak gitu dekat aja jadi kayak diri saya pribadi diceritain disini enggak secara langsung tapi lewat orang lain kayak gitu oke oke kan tadi berasa ada ikatan batin nih antara kanas sama pengarangnya penulisnya gitu kan apa sih aku boleh tahu gak sih apa sih yang jadi titik balik gitu loh titik balik kayak ngerasa selain karena dikenalin sama temen ya ngerasa ih ini aku banget gitu loh apa sih gitu sebenarnya karena bahasan awalnya itu dia bahas tabah saya unik aja kan pertama kali denger istilah psikologi grit gitu biasanya ini dibahas di Bible di Al-Quran gitu kita lagi likoan belajar kamu tuh tabah ya sabar gitu ini dibahasnya diseputar ketika kamu berjuang dengan hidup kamu dengan struggle visi misi kamu dengan segala purpose dengan segala target dan sebagainya ternyata dibahas sih grit kayak gitu terus pas ditelah lebih lanjut dia tuh cerita banyak hal banyak halnya mungkin nanti bisa ditanyain lagi nih jadi intinya si grit itu sepertinya sudah ada di diri saya semenjak saya sadar kalau saya itu tipe orang yang lamban dalam belajar kayak gitu jadi lebih kayak oh iya ya kenapa kok saya bisa sampai pada di titik ini gitu berarti memang bukan kecerdasan yang benar-benar di dominan di saya sekarang tuh gitu tapi si grit itu gitu meskipun mungkin dulu belum ada si skala gritnya jadi disini tuh diceritain juga skala gritnya untuk lebih lanjutnya mungkin bisa baca baca sendiri lah ya gitu karena itu statistik banget ya ternyata terukur gitu dan si levelnya kayak iman naik turun juga gitu fluktuatif sih grit itu kadang-kadang dia tuh grit banget kadang-kadang enggak kayak gitu sih yang bikin kenapa yang bikin kenapa sih jadi buku ini tuh jadi sesuatu banget buat Kak Nas gitu ya selain karena penulisnya mungkin karena bahasannya tapi lebih ke penulisnya sih karena penulisnya juga dia orang yang gitu oke apa karena tahun 2016 kan pertama kali kenal penulisnya tahun 2016 itu ada something gitu yang bikin sebenarnya lebih ke track line aja sih kan 2016 tuh memang sedang masa-masa sulit penelitian iya harus skripsi iya kemudian tuh ya saya waktu itu perdana dapet nilai D tuh di kuliah jadi kayak aduh ini job banyak terus freelance juga harus selesai gitu ya terus KKN juga waktu itu gitu tapi dari kemenristek turun dana terus harus penelitian keluar dari kampus dulu gitu kan selama tiga bulan jadi kayak apa ya kalau bahasa Sundanya tuh ngupahan gitu kayak si buku si lisanan dari si Angela Duckworth tuh gitu kok sih ya mbak ya Allah mohon maaf gak apa-apa gak apa-apa sopan kan mbak kalau di Indonesia ya sepertinya Kak Nas ini berprestasi banget ya dulunya mungkin nanti kita akan kulik di session selanjutnya ya dong oke 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 nah lanjutkan abis karena si penulisnya si pengarangnya boleh gak sih di sharing Kak Nas gitu apa sih yang menarik dari isi buku ini yang mungkin nanti bisa jadi kan karena kita gak mengulik dalam banget kan tentang buku ini bisa jadi ini jadi motivasi buat orang-orang buat baca buku ini apa sih menariknya kenapa sih harus baca buku ini gitu loh oke mungkin aku mau mulai dari si penulisnya dulu sebelum kita kenalan sama produknya oke kita kenalan sama si produsennya dulu kenapa sih tapi seseorang bernama Angela Duckworth tuh mau mensintesa buku namanya Great jadi aku pribadi ngefans banget sama mbak yang satu ini karena beliau tuh imigran Cina di Amrik dan kebayang aja sesulit apa dia hidup gitu dengan dia harus pakai standar Asia yang berprestasi iya gitu ya dari secara akademik tapi dia juga harus ngejar standar yang di Amrik yang beda lagi gitu kemudian anggapan tentang kalau orang Asia tuh kalau nggak cerdas bukan orang Asia seperti itu kan kebanyakan iya nggak sih katanya yang ditanya dulu pasti kamu ranking berapa gitu nilai matematika kamu berapa gitu apakah kamu di sekolah itu masuk murid berprestasi atau tidak itu tuh udah standar banget anak Asia tuh pasti ditanya kayak gitu bukan ditanya kamu bisa apa bukan gitu atau nggak kamu suka apa bukan ditanya seperti itu nah beliau tuh hidup di lingkungan Amerika dan di keluarga Cina yang bapaknya tuh sering banget nyebutnya kayak gini kamu tuh ternyata bukan orang jenius ya gitu all of a sudden di tengah-tengah ketika makan siang atau nggak lagi nonton TV barang gitu tiba-tiba dia bapaknya tuh ngomong kamu kayaknya sama kayak kakak kamu yang lain deh kamu nggak masuk orang jenius gitu kemudian ya mungkin setelah bertahun-tahun dia hidup kayak mau nggak mau kan masuk ya ke kepribadian diri saya nggak jenius gitu tapi saya juga punya sisi lain yang bisa saya penjualkan kok bikin orang tua saya bangga meskipun memang bukan standar Asia kayak gitu makanya waktu kalau di buku ini tuh ceritain waktu dia itu dapat pengumuman pengumumannya tuh salah satu apa ya penghargaan salah satu penghargaan jenius muda meskipun waktu itu umurnya dia nggak muda lagi sekitar dua sorry 35an gitu dia tuh masuk golongan jenius di Amerika gitu jadi bukan diajukan tapi karena research dia gitu publikasi dia kemudian ide unik dia gitu jadi dan dia nggak bisa kasih tau ayahnya dulu karena diikip dulu ya gitu karena ini baru dibilangin secara lisan ke kamu aja gitu belum dipublikasikan secara resmi gitu kalau aku pribadi sih pas baca kayak kebayang nggak sih seumur hidup nggak pernah dianggap jenius all of a sudden tiba-tiba dia ada momen didapet penghargain sebagai wanita jenius di tahun itu gitu dan bukan diajukan melainkan karena karya dia sendiri gitu kayak udah mau diujung mulut kan kayak aduh pengen ngadu sama bapak gimana gitu supaya bapak saya bangga tapi nggak boleh gitu sampai akhirnya diumumin bapaknya memang speechless cuma bilang saya bangga sama kamu gitu cuma yang saya suka dari beliau tuh adalah kan kalau udah direndahin orang biasanya kita pengen nunjukin vol polan ya makanya bapak tuh gitu jangan ngatain dulu pengen kayak gitu kan biasanya tapi beliau tuh cuma bilang iya terima kasih ada satu yang saya garis bawahi sampai sekarang disini masih warna merah tulisannya saya memang bukan orang paling cerdas di tempat itu tapi saya orang yang paling tabah itu udah yang paling keren luar biasa gitu kayak kalau saya pribadi jadi bapak aja sih kayaknya iya anak saya gitu ya udah kayak iya deh anak saya itu gitu nggak perlu lagi saya ngomong-ngomongin jenius gitu kalau kayak gitu terus beliau tuh salah satu orang yang dulu kan kita kalau mikir cita-cita pengen jadi apa sih jadi dokter gitu oh berarti sekolahnya diarahin ke kedokteran iya nggak sih dan sebagainya nah kalau beliau tuh mau nanya dulu deh kalau misalkan secara tersirat dari si buku ini penulisnya tuh sebenarnya lulusan apa sih kebayang aduh kan tadi udah bilang matematika gitu kan oh no oh bukan mungkin saya tebak-tebak aja saya kan nggak tahu psikologi oke itu dia PhD-nya sih psikologi tapi sisanya tuh dia bukan teknik nope i don't know coba lagi hukum nope aduh langsung aja deh jadi dia tuh S1-nya itu neurobiologi S2-nya tuh neurologi kemudian dia tuh kan awesome nggak sih kayak wow gitu kayak kan orang biasanya mikir random banget ini orang random banget cita-citanya mau jadi apa sih nggak jelas banget gitu bahkan orang tuanya tuh sempat pernah meragukan kayak kamu tuh udah perempuan satu-satunya di keluarga terus tapi kok random banget gitu terus tiba-tiba dia diterima di satu konsultan terkenal di Amerika gitu yang gajinya lumayan gede kemudian tiba-tiba di umur 27 dia yaudah dia resign resign saya mau berbakti aja sama negara dengan jadi guru SMP kelas 7 kayak yang awalnya wah saya makan dikasih terus sama kantor tiap meeting saya dikasih insentif tiba-tiba dia naik subway tiap pagi gitu yang oh segini guru bisa hidup ya di gaji segini kayak gitu sampai akhirnya di sekolah itu dia nemuin inside sigrid kayak gitu ternyata siswa saya tuh yang sukses karena dia lahir tahun 70 jadi siswanya tuh ada yang jadi teknik di teknisi di perusahaan roket gitu dan sebagainya dan hasil dari penelitian dia tuh terbukti banget gitu sigrid itu kayak gitu jadi mbaknya support banget sih luar biasa saya ngefans berat sama mbak Anjela gitu makanya dan beliau guru matematika kenapa matematika aja mbak kenapa gak biologi gitu terus tiba-tiba all of sudden suka sama psikologi gitu jadi kayak ngasih insight tambahan kayak iya bener gitu mencari itu ya seperti itu untuk dalam hidup oke gak kebayang banget ya dari awalnya mungkin gak dipandang ya bahasanya sama orang tuanya kemudian tiba-tiba tanpa dia minta sendiri ada sesuatu yang apa seseorang lah sebuah lembaga yang bilang kalau dia tuh termasuk wanita yang jenius iya tapi itu kayak tracknya jauh dari dia jaman SD kan di remaja itu dari dia kecil banget sampai dia umur 30an lebih gitu baru dapet sih kamu tuh wanita unik yang cerdas gitu dan jenius di Amerika ternyata kalau mau berjuang tuh ternyata panjang ya jadi kayak kita baru berjuang berasa baru berjuang setahun aja kok kok gak dapet-dapet gitu ya apa yang saya harapin kok gak dapet bayangin aja sih penulis ini mbaknya ini mbaknya mbaknya ini keselur mbaknya hampir mungkin bisa dibilang 20 tahun gitu ya berjuang bukan untuk membuktikan sih sebenarnya lebih ke dia tuh fokus dengan apa yang dia pengen even dilemehin orang gitu gak dipercaya orang gitu bahkan dia selama sekolah pun selalu beasiswa gitu kan karena aku gak tau sih cuma kalau lihat sudut pandang dia sepertinya memang kalau keluarga Asia tuh strik banget jadi kalau kamu tidak berprestasi ya tidak akan diakui keluarga seperti itu Asia Asia oke lanjut nih udah mungkin udah sedikit kenal gitu kan sama penulisnya sama mbaknya kita manggilnya mbaknya aja ya mbak Angela mbak Angela oke nah tadi kan ngomongin buku ini berdasarkan riset dia ya pengalaman hidup gitu tentang ketabahan tentang dia melihat awalnya dia mengajar anak-anak yang mungkin IQ-nya gak jenis-jenis banget tapi bisa sukses ke depannya gitu apa sih yang diulik di buku ini gitu loh tentang ketabahan itu kalau di buku ini tuh isinya ada kisaran tiga part part pertama tuh kayak pengenalan tentang tabah cuma mungkin aku gak perlu jelasin bab satu apa bab dua apa ya tinggal dibaca aja sih ya gitu cuma dia tuh hasil dari dulu ketika pertama kali dia switch job dari konsultan yang gajinya dua digit lah ya kalau di kita gaji dua digit yang bisa mandi pakai uang di hamur-hamur gitu sampai akhirnya dia jadi guru yang makan aja sandwich gitu sarapan tuh yang sandwich tuh di kita sama bala-bala gitu ya gorengan gorengan yang seribuan gitu terus naik subway tiap pagi gitu yang baru sadar oh jadi guru tuh kayak gini terus ya dengan rencana kayak kita biasa mau ngajar gitu oh akan lebih mudah ketika kita nyampein materi itu ke orang yang cerdas ya gak sih kita gak harus capek banget ngejelasin ya tinggal kalau saya misalkan jelasin trigonometri sisi depan tuh yang ini loh gitu sisi samping yang ini sisi miring yang ini jadi sisi itu apa demi depan permiri gitu oh iya saya paham gitu orang yang cerdas kan kayak gitu dia berpikir awalnya ketika jelasin dia tuh waktu itu ambil matematika reguler jadi di Amerika tuh ada matematika akselerasi dan matematika reguler kalau reguler tuh kayak pengenalan aljabar dasar geometri dasar kalau misalkan yang akselerasi tuh udah mulai masuk kalkulus kayak gitu udah masuk yang benar-benar serius matematikanya ternyata ada beberapa anak yang dia jagokan awalnya tapi ternyata di tes tuh dia ngerasa kok hasilnya gak sebagus ketika dia di kelas ya gitu di kelas tuh di bilang oh iya saya paham gitu tapi ternyata si tesnya tuh malah kalah daripada anak-anaknya ngejar dia tiap habis sekolah gitu kayak kalau di kita Zah ini kita gak ngerti jelasin lagi dong gitu Zah ini gimana bisa dibikinin rangkumannya enggak dan sebagainya gitu ternyata kalah gitu nilainya bahkan lebih ekselensi orang yang dianggap apa sih kurang sama Mbak Anjala nya tuh terus kesini kesini akhirnya setelah follow up tuh ada satu siswa aku lupa namanya dia tuh awalnya masuk ke sekolah SMP di New York itu tuh masuk ke kelas reguler karena memang dari segi standar IQ kemudian nilai-nilainya dia tuh tercapainya cuma di reguler aja gitu ya kalau secara fisika atau enggak matematika berarti dia pengetahuan dasarnya hanya sanggup untuk ngerjain fisika dan matematika segitu doang gitu ya belum bisa sampai yang lain sampai akhirnya dua kali tiga kali pembelajaran ternyata dia enggak kayak gitu loh gitu dia tuh excellent meskipun memang kalau ditanya diem kemudian kalau disuruh berbicara ya seperlunya aja kayak kamu mendengarkan iya saya mendengarkan kamu ngerjain PR iya saya ngerjain PR gitu enggak terlalu banyak speak up tapi pas ternyata lihat apa sih hasil dari nilai dia itu ternyata bagus banget sampai akhirnya si mbak ini tuh ngajuin ke bidang kurikulum mungkin ya kalau kita ke Zanilam kayak pindahin ini anak kelasnya jangan direguler gitu karena dari segi apa sih perjalanan dia belajar bareng saya ternyata tidak direguler dia tuh gitu kapasitasnya kan sayang ya buang-buang waktu banget dengerin yang dia udah bisa akhirnya dipindahin ke akselerasi masuk ke kalkulus masuk ke geometrinya geometri yang Euclid langsung gitu bukan yang basicnya aja sampai akhirnya si anaknya ngeluh dulu kenapa dipindahin saya udah cocok banget sama Sazah gitu misalkan sama Mbak Anjalanya saya ngerasa kesulitan karena di mata pelajaran pertama saya dapet D katanya kayak gitu sampai akhirnya dia bisa apa ya keluar dari si pemikiran dia gak bisanya itu sampai akhirnya sekarang dia jadi teknisi di salah satu perusahaan roket ternama di Amerika gitu jadi dari sana tuh dia kayak dapet iya ternyata yang menempel sama manusia itu ketika dia pengen sukses bukan lagi IQ-nya gitu bukan lagi dia punya bakat atau enggak nah Mbak Anjala tuh awalnya si Lowo masih bakat oh anak ini kayaknya gak berbakat deh gitu awalnya gitu karena dia kok nanya terus sih padahal udah dijelasin gitu kan kita kadang-kadang kalau Najala tuh aduh ini udah berapa kali bisa saya jelasin masa gak ngerti-ngerti gitu tapi ternyata bukan itu malah upaya yang dilakukan si anak itu yang bakal bawa dia karena sekali lagi tadi saya bilang fluktuatis kan dia tuh upaya tuh kadang-kadang kita bener-bener passionate banget pengen ngejar makanya ada muncul kekuatan passion dan kegigian dia tuh gigi banget pengen bisa mau dihina juga mudah banget pede bisa gitu ya ibaratkan selambat apapun ya yang penting nyampe nyampe finish saya mulai apa harus nyampe finish kayak gitu gitu sih dalamnya tuh sebenarnya bahas itu pertama openingnya tuh bahas siswanya yang ini iya kemudian kesananya tuh dia bahas tentang gimana cara memprediksi pernah ngalamin gak sih dulu di kampus kan banyak yang seleksi SBM PTN iya gak sih tapi ternyata ih kayaknya saya salah jurusan deh terus tiba-tiba dia pindah banyak sih teman-teman saya banyak kan kayak gitu nah dia ceritain kayak gitu jadi sebenarnya orang-orang kayak gimana sih yang bakal bertahan sampai selesai dan orang-orang yang bakal cabut bentar lagi juga gitu dia bahas kayak gitu nah pake skalanya namanya skala ketabahan kayak gitu tapi memang bukan di universitas jadi analisisnya tuh ada di yang kayak karena dia lulusan Oxford dan Harvard dia ambil mahasiswa Oxford dan Harvard kemudian ada namanya West Point Academy dia tuh kayak TNI adiknya di kita AKMIL kayak gitu dia penelitiannya disana oke tadi pas denger-dengar tuh kan ada pembahasan tentang passion gitu kan ada gak sih diulik di buku ini gitu kalau terkait passion gitu atau hubungannya sama tabah sama kegigihan gitu apakah ketika kita berjalan sesuai passion dan kita akan dan selalu tabah gitu apakah akan nyampe juga atau gak dengan passion selama kita tabah selama kita gigi kita tuh bakalan nyampe juga ada gak sih dibahas di buku ini kalau di buku ini tuh lebih bahasnya bukan ke si passionnya tapi ke si tabahnya itu jadi ketika kan kadang kita meskipun kita suka dengan sesuatu hal tapi kalau selalu itu yang dibahas selalu besok paginya itu bangun tidur kita bahas udah itu lagi siangnya kita ngobrolin itu ketemu orang-orang yang berkecimpung sama bahasan itu kita muak gak sih ya bosen muak jenuh aduh gak ada lagi gitu yang harus dibahas gitu makanya yang disebut passionate disini tuh buat sih ngejar si kekuatan gigihnya dan tabahnya gitu kamu tuh konsisten gak sih gitu from step to step try to try sampai dia running ke finish tuh kayak gimana sih gitu itu yang poin pertama yang penting banget ya jadi kayak selama kita gigi selama kita tabah gitu loh walaupun kita awalnya mungkin gak ada apa-apanya gitu kan selama kita mau berjuang berusaha gitu kan pasti ya sampai juga di ujungnya gitu ya mungkin waktunya berbeda ya sama orang lainnya cuman emang Allah juga udah pernah bilang kan selama kita berusaha gitu kan ada jalan gitu jangan lihat kanan kiri ya mungkin waktu mereka emang lebih cepat duluan gitu kan kita belakangan gak masalah iya gak masalah curhat nih ceritanya gak dingin oke nah selain itu tuh kak poin menarik lagi dari buku ini tuh apa sih yang menariknya lagi poin menarik lainnya itu adalah di belakang dia tuh jadi jelasin selain buku ini kalian tuh harus baca yang lain juga loh gitu karena di psikologi tuh kan ada EQ ada SQ ada IQ ada apa sih metode belajar yang dia tuh pake achievement goal kayak dia tuh merasa bakal belajar banyak banget ketika dia dikasih penghargaan dan sebagainya jadi dia gak terlalu self-centris sama ide dia tapi dia juga membuka diri dengan ide yang lain yuk kita kombin yuk kita diskusi bareng-bareng yuk kita campurin even nanti mungkin grit bisa berkembang jadi bahasan yang lain atau buku yang lain sejauh yang aku tau sih ini buku tuh udah jadi bestseller dari 2016 sampai sekarang kalau misalkan kalian ke Gramedia tuh udah yang paling atas barengan sama tipping point kalau karangannya Malcolm Godwell itu dia penulis di New York Times juga gitu jadi saking orangnya serterbuka itu mungkin ya dengan kan ada istilah jangan terlalu pede sama ide sendiri itu emang diterapin sama mbaknya tuh gitu terus memang dia yang spesialnya tuh karena si ide dia masih digugat banyak orang jadi kayak ini kayaknya kamu gak sintesa yang baru deh kayaknya kamu cuma nyadur-nyadur aja dicocok kologi gitu terus dijadiin dicampur aduk sama statistik kamu manipulasi dan sebagainya ada juga kritikan kayak gitu dan memang kalau dari research kan bebas-bebas aja ya kalau ada kritik selama memang valid data kita gitu mau orang nyenggol kayak gimana juga gak jadi masalah kayak gitu itu sih yang bikin menarik banget gak jadi kelihatan gak perfect banget nah yang gak perfectnya itu yang bikin jadi menarik gitu kadang kalau baca buku tuh kayak ngajarin banget itu tuh buku tuh gitu kayak ini kok kayaknya penulis tuh perfect banget sih orangnya gitu gak mungkin manusia nih kayaknya gitu kalau ini kelihatan banget mbak Angela tuh manusia yang awalnya dari nothing sampai dia jadi super power super woman yang aku pernah tahu sampai sekarang kayak gitu jadi ingat satu quotes yang disampaikan salah satu anak saya kalau sempet tuh yang kemarin itu loh yang jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik mungkin agar relate yang kayak di truk itu mungkin agar relate jadi kayak ya mungkin yang sempurna itu akan terlihat menarik gitu kan tapi belum tentu akan baik gitu kan karena memang di dalam hidup kita emang butuh butuh masukan butuh solusi dan gak harus selalu sempurna gitu mungkin itu yang jadi menarik dalam tanda kutip gitu loh gitu ya gak sih iya suka banget makanya sama buku ini tuh jadi mungkin kalau aku harapannya ya minimal mbak MC dulu mungkin ya baca gitu silahkan saya juga baca tuh dulu pdf-nya bahasa inggris jadi baru nemu buku heartnya itu di Gramedia dan mampu beli itu 2018 jadi ini tuh masih aku rawat dengan baik bahkan belum ada lipatan sama sekali saya tandain-tandain nanti saya pinjem ya di belakang goceng oke ada poin menarik lagi gak sih kak ataupun research dia yang menarik tuh apa sih yang diangkat di buku ini gitu loh yang jadi landasan pemikiran dia kak atau yang jadi sesuatu yang berharga banget di buku ini gitu loh researchnya gitu atau poin menariknya gitu apa ya kalau secara ditegesin sih gak cuma kemarin tuh karena saya baca buku yang lain juga sedang baca si si Monsinek yang Find Your Why ternyata memang ada ada kayak apa ya ada hubungannya gitu loh antara si ketabahan dengan menemukan si kata why jadi sebenarnya mereka gak kenal sih ya cuma karena saya baca jadi kayaknya mereka satu pemikiran deh jadi mungkin bagi rekan-rekan yang mau baca grit juga silahkan baca buku si Monsinek yang tentang Find Your Why itu matching oke gitu keren banget nih ulikan buku kanas Masya Allah inspiratif sekali ya inspiratif ngaco semoga dari ngaco kita berdua bisa jadi inspiratif gitu kan oke nah ada gak sih closing nih udah mau closing nih disuruh operator closing oke siap oke apa sih yang terakhir nih saran atau apa sih mungkin ya bukan motivasi juga sih ya motivasi lah tapi motivasi Kak Nas gitu buat disampaikan ke penonton kita gitu loh terkait buku ini sekalian statement closingnya gitu loh apa ya kalau saya pribadi mungkin bagi yang mau baca ini wajib banget bagi yang suka baca ini wajib dibaca banget apalagi yang memang merasa dirinya butuh suplemen untuk maju lagi karena kan kita tuh kadang-kadang terjembab di jurang kemalasan terus yang segala-gala males baringan muluk kerjaannya baca buku ini tuh bener-bener salah satu upaya terbaik buat balikin mood jadi produktif lagi kemudian ya selain kita apa ya kadang dulu tuh aku mikir ya aku gak bisa sukses kecuali dengan privilege gitu dulu tuh mikir gitu sekarang tuh sudut pandang aku agak geser setelah masih faham si great even aku tidak sesukses orang di luar sana tapi aku cukup tabah untuk bisa menjalani hidup ini gitu dan aku bakal dapet nanti entah kapan si poin dimana si dot-dot yang sudah aku kumpulin itu bakal nyambung jadi sebuah kesuksesan yang bahkan aku belum pernah bayangin sama sekali kayak gitu Masya Allah sekali luar biasa tuh tangan dulu oh iya nih ya bener banget gitu ya yang dijelasin sama Kak Enes gitu kan dari buku ini bahwa memang usaha keras itu gak bakalan ngianatin hasil gitu kan gak tau mungkin bukan bukan sekarang kita bisa suksesnya tapi mungkin sekarang kita lagi mengumpulkan pundi-pundi kesuksesan kita gitu dikumpulin jadi sekali suksesnya langsung wow banget gitu kan jadi bersabar aja tetap selalu tabah tetap selalu berjuang dan gigih gitu kan jangan pernah lupa kalau Allah itu selalu melihat proses kita gitu yang paling penting Allah itu gak menghitung berapa kali kita jatuh tapi Allah itu menghitung berapa kali kita bangkit kita terjatuh jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun yang lagi mendengar podcast kita gitu kan semoga apa ya upaya tuh yang paling penting ketimbang hasilnya kita kadang lupa itu gitu upaya kita tau gimana caranya jatuh pun kalau yang pernah ikutan bela diri atau apa sih olahraga kan diajarin jatuhnya dulu itu kan jadi upaya tabah dan gigih itu si keywordnya buat hari ini iya tuh gitu keren banget nih terima kasih nih buat Kak Nas buat sharing-sharingnya semoga bisa menambah menambah amal jariah menambah ladang pahala di bulan puasa ini gitu kan Masya Allah semoga bagi teman-teman yang mendengarkan juga jadi dapat manfaat dari apa yang kita sharing hari ini gitu karena udah panjang juga kita ngobrol-ngobrol ngoceng ternyata sepanjang ini juga iya ternyata panjang juga ya gitu oke kita tutup aja mungkin ya Kak Nas ya oke sip silahkan terima kasih buat Kak Nas hari ini dan terima kasih juga dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai berjumpa di podcast time selanjutnya Saluma 4 ya